Antara kakar dengan sekedar ziarah tanpa ada tujuan untuk alat berkah itu konsekuensinya beda. Yang satu bisa jadi syirik, bisa asokat, bisa akbar. Yang satu lagi paling banternya beda. Yaitu manakala dia mengkhususkan undang tertentu untuk ziarah dengan keyakinan tertentu. Kalau tidak ada keyakinan seperti ini, kebetulan saja saya mau ziarah ya, karena sempatnya sekarang tidak ada masalah. Mau ziarah makam orang tua, mau pemakaman umum, kita diperintahkan. Kuntunai tukuman ziarah til kubur. Alah hazzurruha da'inna adudadjirukumul akhirah. Dulu memang aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap akhiran. Tapi kalau diperlengi dengan ritual macam-macam, dengan ngaji disebut kuburan, wiritan, doa-doa, maka ini perlarang, karena termasuk iddikha dil kubur masajid. Menjadikan kuburan sebagai masajid. Apa artinya masajid? Hah? Tempat beribadah, bukan masjid. Kalau dipasih ke masjid, wah kan kita nggak sholat di situ. Nggak ada hubahnya. Iya. Itu adalah gagal paham beradab hadith. Karena konteks hadith ini bicara tentang kebiasaan orang-orang ahli kita. Nanti mengatakan, Semoga Allah mengutuk melaknak orang-orang Yahudi dan Nasara, karena mereka ini menjadikan kuburan nabi-nabi mereka. Kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid. Mereka, rumah ibadahnya namanya masjid. Bukan, tak? Bukan. Ibadah mereka pakai sujud. Nggak pakai sujud. Ibadahnya apa? Doa-doa aja. Nyanyi, potangan, doa. Tapi nanti menggunakan istilah masajid. Artinya masajid itu adalah ma'adib, tempat ibadah. Nggak perlu ada bangunan khususnya. Menghususkan ibadah dekat kuburan sudah masuk kategori menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ibadah yang harus dilakukan di rumah, sholat misalnya, di lawat, di kohan, di kir, kok dipindah lokasinya di dekat kuburan. Kena hadith itu. Walaupun nggak bangun apa-apa. Apalagi kalau bangun. Lebih jelas lagi. Baik, ini kuburannya dipindahkan ke dalam area masjid atau sebaliknya. Masjid dibangun di area kuburan atau nggak pakai bangunan siapa sendiri tapi menjadikan kuburan sebagai tempat khusus untuk melakukan ritual-ritual ibadah. Itu dilarang sama Rasulullah. Karena ini lambat laun nanti pelan-pelan geser-geser-geser-geser. Akhirnya yang mati ini, yang diibadahi. Kir, itu nggak terjadi dalam setahun-dua tahun, puluhan tahun, pelan-pelan.